Aku pengen peluk Angga, Saipul Jamil Tetiba ingin lakukan sesuatu ke suami Dewi Persik, kekuatan. Berikut keinginan Saipul Jamil pada Angga Wijaya suami Dewi Persik. Saipul Jamil mantan suami Dewi Persik Tetiba mengungkapkan ingin memeluk Angga Wijaya. Pelukan ini diberikan Saipul Jamil pada Angga Wijaya suami Dewi Persik lantaran ingin menguatkannya. Diketahui saat ini Angga Wijaya dan Dewi Persik masih dalam proses perceraian. Angga Wijaya yang sudah satu bulan lebih tidak berkomunikasi dengan Dewi Persik Tetiba mengajukan gugatan cerai pada istrinya tersebut. Gugatan cerai Angga Wijaya layangkan pada Dewi Persik, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022, silam. Dewi Persik yang digugat cerai oleh Angga Wijaya pun memberikan respon pasrah dan ingin perpisahannya secara baik-baik saja. Banyak warganet yang menduga gugatan cerai yang dilayangkan Angga Wijaya pada Dewi Persik ini lantaran sang istri masih dekat dengan mantan suaminya yaitu Saipul Jamil. Hal ini juga diperparah banyaknya video Dewi Persik bermesraan dengan Saipul Jamil di depan Angga Wijaya. Diduga jadi orang ketiga hubungan rumah tangga Angga Wijaya dan Dewi Persik, Saipul Jamil pun menepis kabar tersebut. Ia bahkan mengaku sedih melihat Dewi Persik kembali mengalami perceraian ketiga kalinya. Saipul Jamil pun berencana untuk datang ke sidang perdana perceraian Dewi Persik dan Angga Wijaya nantinya. Saat mendatangi sidang perceraian itu, Saipul Jamil sudah berencana akan memeluk Angga Wijaya. Aku pengen peluk Angga, pengen kasih kekuatan buat Angga. Angga, lu enggak boleh nyerah gitu, ujar Saipul Jamil seperti dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi, Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. Gue pengen kasih kekuatan buat si Angga, lu harus perjuangkan rumah tangga lu ini. Lu ngomonglah sama Dewi lu enggak suka apa, ngomong, lu ada hak sebagai suami, gitu. Lanjutnya, Angga Wijaya dan Dewi Persik akan menjalani sidang perceraian pada tanggal 4 Juli tahun 2022 mendatang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dewi Persik sampaikan pesan pilu untuk Angga Wijaya. Angga Wijaya diketahui telah menggugat cerai Dewi Persik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022. Entah apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka, namun banyak netizen yang menyayangkan perpisahan tersebut. Apalagi Dewi Persik dan Angga Wijaya selama ini terlihat adem ayem. Baru-baru ini, Dewi Persik menangis saat menyaksikan video sang suami Angga Wijaya yang menyampaikan pesan tentang gugatan perceraian jalan terbaik. Maaf kalau jadi suami belum jadi terbaik, Aak masih banyak kelemahannya. Semoga ini semua jadi yang terbaik. Sampai kapanpun Aak selalu sayang sama Neng, ujar Angga Wijaya di video yang ditayangkan di acara ketawa itu berkah. Dewi Persik yang menjadi bintak tamu di acara itu, mengakui dirinya sedih dan menangis mendapati fakta rumah tangganya bakal berakhir untuk kali ketiga. Dewi Persik juga berharap yang terbaik untuk Angga Wijaya. Aku juga berdoa untuk Aak, semua Aak sukses, bahagia, ujar X Aldi Tahir. Dewi Persik mengatakan tak ingin jadi musuh dengan Angga setelah nantinya mereka benar-benar bercerai. Kita pernah bersama, saya pengen kita seperti saudara aja. Jangan ada permusuhan, saling support satu sama lain, ujar Dewi Persik. Dewi Persik. Dewi Persik. Dewi Persik.